Pendekar-pendekar negeri Thaili Jilid 27. Untung waktu itu adalah malam dan di tempat sepi hingga tiada orang yang melihat sikapnya yang aneh itu, kalau tidak, tentu orang akan menyangka dia sudah gila. Hujan itu semakin deras, Tuan Ki menanggalkan jubahnya untuk menutup badan Giyokyan. Tapi hanya sebentar saja baju kedua orang telah sama-sama basah kuyuk lagi. Bagaimana keadaanmu, Nona Ong kembali Tuan Ki menanya. Ai, basah dan dingin, sebaiknya cari suatu tempat untuk berteduh, sahut Giyokyan. Segala apa yang dikatakan Giyokyan itu bagi pendengaran Tuan Ki adalah serupa titah sang ratu. Sekarang gadis itu minta dicarikan tempat meneduh, meski pemuda itu tahu keadaan masih berbahaya, setiap waktu dapat disusul musuh, tapi mau tak mau ia terus mengia. Tiba-tiba timbul pula semacam pikirannya yang ketolol-tololan, orang yang selalu terbayang-bayang dalam benak Nona Ong hanya buyung kongcu seorang, maka terang tiada harapan selama hidupku untuk mempersunting si cantik. Hari ini aku sama-sama menghadapi bahaya dengan dia, biarlah aku berusaha sepenuh tenaga untuk melindunginya, bila akhirnya aku mati baginya, mungkin di kemudian hari pada masa tuanya secara kebetulan tentu dia akan terkenang juga kepada aku si Tuan Ki. Kelak setelah dia menikah dengan buyung lo tentu akan punya putera-putri, dan bila mereka sedang bicara di antara anak cucu sendiri atas kejadian-kejadian di masa lalu, mungkin juga ia akan teringat kepada kejadian hari ini. Tak kala mana ia sudah nenek-nenek yang ubanan, ketika bicara tentang Tuan Kongcu, air matanya lantas bercucuran. Koma begitulah dalam melamunnya itu tanpa merasa matanya menjadi memberambang sendiri. Melihat pemuda itu termangu-mangu sambil menengadah dan tidak lantas mencari tempat meneduh seperti permintaannya tadi, segera Giyokyan menanya, hei, kenapakah kau? Apakah susah diperoleh suatu tempat berteduh tak kala itu engkau tentu akan berkata pada anakmu, anakku apa katamu tegur Giyokyan dengan heran sebelum lanjut perkataan pemuda itu. Keruan Tuan Ki kaget dan sadar kembali dari lamunannya, cepat ia menyahut dengan tertawa ewa, Ah, maaf, aku lagi melamun sendiri, segera ia celingukan Giyokyan kemari untuk mencari sesuatu tempat bernaung, tiba-tiba dilihatnya di arah timur laut sana ada sebuah rumah gilingan, air sungai kecil di samping rumah gilingan itu mengalir cepat hingga roda gilingan itu berputar terdorong oleh arus air, nyata gilingan itu sedang bekerja. Di sanalah kita dapat berteduh, ujar Tuan Ki. Segera ia keperak kudanya ke arah sana, tidak lama, sampailah di depan rumah gilingan itu. Segera Tuan Ki melompat turun dari kuda, demi dilihatnya wajah Giyokyan pucat pasi, sungguh betapa rasa kasih sayangnya pemuda itu. Dengan khawatir ia menanya pula, Nona Ong, apakah perutmu sakit? Atau barangkali kepalamu pusing? Badanmu panas tidak? Tidak apa-apa, sahut Giyokyan sambil menggeleng. Ai, entah racun apa yang digunakan orang sehitu, kalau aku dapat memperoleh obat penawarnya, tentu segalanya akan beres, ujar Tuan Ki. Eh, mengapa engkau tidak memayang aku turun, hujan begini derasnya tegur si gadis. Dan baru Tuan Ki ingat akan hal itu, dengan gugup ia menjawab, Eh, ya, ya, aku menjadi linglung ini, Giyokyan tersenyum, ia geli melihat kelakuan si pemuda yang memang mirip orang linglung itu. Melihat senyuman manis si gadis yang menggiurkan itu, semangat Tuan Ki seakan-akan kabur ke awang-awang, hampir ia lupa apa yang harus dilakukannya. Segera ia membukakan dulu pintu rumah gilingan itu, habis itu, ia putar balik hendak menurunkan Giyokyan dari atas kuda. Tapi karena matanya tidak pernah meninggalkan wajah si gadis yang ayu itu, ia menjadi lupa daratan dan tidak ingat bahwa di depan titian rumah gilingan itu ada sebuah selokan. Begitu ia melangkah kembali, sebelah kakinya tepat ke jeblos ke dalam selokan. Hei, awas cepat Giyokyan memperingatkan. Namun sudah telat, Tuan Ki sudah kehilangan imbangan badan, disertai jeritan kagetnya, terus saja ia ngusup jatuh ke dalam pecomberan. Cepat ia merangkak bangun pula, namun mukanya, tangannya, dadanya, antro tubuhnya sudah basah kuyuk dan kotor oleh tanah lumpur, bahkan ada beberapa tetes air kotor itu menciperat ke dalam mulutnya. Keruan Tuan Ki kebuakan dan meludah-ludah tiada habis-habis, katanya kemudian, Ah, maaf, kau, kau tak apa-apa, bukan A.I., akulah harus menanya engkau tidak apa-apa, bukan? Mengapa malah aku yang ditanya sahut Giyokyan? Sakit tidak tahu. Apa terluka mendengar si gadis sudi memerhatikan keselamatan dirinya, nyerang Tuan Ki melebih orang yang dapat buntut. Cepat ia menjawab, Oh, tidak, tidak apa-apa. Sekalipun terbanting patah kakehku juga tidak apa-apa, habis itu segera ia ulur tangan hendak memayang Giyokyan turun dari kudanya, tapi demi tampak tangan sendiri penuh lumpur, cepat ia tarik kembali lagi dan berkata, Nanti dulu, biar ku cuci tangan dulu supaya tidak bikin kotor padamu, A.I., engkau ini benar-benar suka bertele-tele, ujar Giyokyan. Sedangkan seluruh badanku juga sudah basah kuyuk, kenapa mesti takut pada sedikit lumpur kotor itu tapi Tuan Ki toh masih mencuci dulu tangannya di dalam air selokan itu, kemudian barulah menurunkan Giyokyan. Setelah mereka melangkah masuk ke rumah gilingan itu, tertampaklah sebuah alu batu yang digerakan roda air sedang naik turun menumbuk padi di dalam lumpang. Tapi tidak tampak seorang pun yang menjaga di situ. Adakah orang di sini segera Tuan Ki berseru? Karena itu, mendadak terdengarlah seruan kaget dua orang di Onggok jerami di pojok rumah sana, menyusul berdirilah seorang pemuda dan satu darah. Semuanya baru berusia belasan tahun. Baju kedua muda mudi itu tampak kemal tak teratur, rambut mereka kusut dan muka merah jengah, sikapnya sangat kikuk. Kiranya kedua muda mudi itu adalah sepasang kekasih yang sedang berjumbu-jumbuan di situ. Si gadis itu sebenarnya lagi menunggui lumpang padi, kesempatan itu tidak disiasiakan oleh si pemuda, apalagi hari hujan pula, mereka yakin takkan ada orang datang ke situ, maka dengan bebas mereka sedang main pat-gulipat. Eh, siapa sangka mendadak datang T.O. Anki dan Giyokyan hingga mengganggu kesenangan mereka. Maka T.O. Anki lantas memberi Kiong Chiu sambil menyapa, Ah, maaf, maaf, banyak mengganggu. Kalian sedang kerja apa, silakan terus, tidak usah mengurus kami, kembali pelajar tolol seperti kau ini mengacobelo lagi, omel Giyokyan. Di hadapan kita masakah mereka bisa bebas bermesra-mesraan, sebagai seorang gadis, demi tampak kelakuan kedua muda-mudi itu, seketika muka Giyokyan sudah lantas merah dan tidak berani memandang mereka lagi. Sebaliknya antara perhatian T.O. Anki hanya tercurahkan atas diri Giyokyan, maka sama sekali ia tidak perhatikan apakah sebenarnya yang sedang dilakukan kedua muda-mudi itu tadi. Begitulah segera ia memayang Giyokyan berduduk ke atas bangku yang berada di situ dan menanya, badanmu basah kuyuk semua. Bagaimana baiknya sekarang tiba-tiba pikiran Giyokyan tergerak, ia cabut sebuah tusuk kondenya yang berhias dua butir mutiara dan berkata kepada gadis petani tadi, Cici, ini ku beri sebuah tusuk kondenya emas kepadamu, harap engkau suka meminjamkan seperangkat pakaian padaku, sudah tentu gadis petani itu tidak kenal betapa berharganya kedua butir mutiara besar itu, yang dia ketahui hanya tusuk kondenya emas itu memang bernilai, maka ia menjadi ragu-ragu akan tawaran Giyokyan itu, sahutnya kemudian, biarlah aku mengambilkan pakaian untukmu, tentang tusuk, tusuk kondenya itu aku tidak mau, habis berkata ia terus naik ke atas loteng rumah gilingan itu dengan sebuah tangga kayu di pinggir situ. Cici, harap engkau kemari dulu, pinta Giyokyan. Gadis petani itu sebenarnya sudah naik lima enam tingkat ke atas tangga itu, tapi ia menurut dan kembali ke hadapan Giyokyan. Segera Giyokyan serahkan tusuk kondenya emas itu ke dalam tangan si gadis petani dan berkata, tusuk kondenya ini paling sedikit bernilai seratus tahil perak, aku benar-benar menghadiahkan kepadamu. Permintaanku i alasdilah Cici membawa aku untuk mengganti pakaian, hati gadis petani itu sangat baik, dilihatnya pula Giyokyan sangat cantik menyenangkan, apalagi mendapat persen sebuah tusuk kondi berharga pula, keruan ia sangat girang. Segera ia membawa Giyokyan ke atas loteng untuk menukar pakaian. Di atas loteng penuh tertaruh alat-alat pertanian serta timbunan padi, banyak pula terdapat tampah, tenggok, ayakan bambu dan sebagainya. Sebenarnya gadis itu sedang tambah selam pakaian sambil menunggu lumpang padi, tapi kemudian datang si pemuda kekasihnya itu, maka pekerjaan tangan itu ditinggalkannya. Dan kini kebetulan pakaiannya dapat diberikan kepada Giyokyan. Dalam pada itu si pemuda desa tadi sedang memandang To'an Ki dengan sikap canggung dan tidak berani bersuara. Maka dengan tertawa To'an Ki lantas menyapa, To'ako, siapakah hengkau, aku, aku si kim, sahut pemuda desa itu. Eh ha em, kim To'ako kiranya, kata To'an Ki. Dan belum lagi lenyap suaranya, tiba-tiba terdengar suara derap kuda yang dilarikan dengan sangat cepat sedang mendatangi, dari suaranya itu dapat diduga ada belasan orang banyaknya. To'an Ki terkejut dan khawatir, cepat ia berbangkit dan berseru, Hi, nona ong, muslu mengejar kemari dibantu oleh gadis petani tadi, saat itu Giyokyan baru melepaskan baju dan diperas hingga kering serta sedang mengelap badannya yang basah, ia pun sudah mendengar derap kuda dan sedang khawatir. Tapi karena dalam keadaan kepalang tanggung, maka ia tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam pada itu datangnya kuda-kuda itu ternyata sangat cepat, tahu-tahu sudah sampai di depan rumah, segera terdengar suara orang berseru, Hi, itulah kuda kita, kedua bocah itu tentu sembunyi di sini. To'an Ki dan Giyokyan menjadi khawatir, mereka masing-masing berada di bawah dan atas loteng, diam-diam mereka menyesal tadi kuda itu tidak dibawa masuk sekalian ke dalam rumah. Sejenak kemudian, terdengarlah suara gedobrakan keras, daun pintu terpentang didobrak orang, menyusul tiga-empat orang busu bangsa sehilantas menerobos masuk. Yang dipikir To'an Ki hanya keselamatan Giyokyan, tanpa pikir lagi ia terus berlari ke atas loteng. Waktu itu Giyokyan masih belum sempat pakai baju, terpaksa ia gunakan pakaian yang basah itu untuk menutupi dadanya. Keruan To'an Ki kaget demi mengetahui keadaan gadis itu, cepat ia berkata, Ah, maaf, maaf, aku tidak tawah, bagaimana baiknya ini tanya Giyokyan dengan gugup. Dalam pada itu terdengar salah seorang busu di bawah loteng sedang tanya Kim Ato'a, yaitu si pemuda desa, apakah anak darah itu berada di atas buat apa engkau tanya anak gadis orang sahut Kim Ato'a dengan kaku. Belang, tanpa bicara lagi busu itu hantam Kim Ato'a hingga pemuda desa itu terguling. Namun watak pemuda itu ternyata sangat keras, segera ia mencaci maki. Kim To'ako, jangan bertengkar dengan orang demikian. Si gadis tani tadi berseru kepada kekasihnya dengan khawatir, segera ia turun ke bawah loteng untuk mencegahnya, siapa duga busu tadi lantas sayung kolok hingga buah kepala Kim Ato'a terbelah menjadi dua. Saking kagetnya sampai gadis tani itu pun jatuh terjungkal dari atas tangga. Segera busu yang lain membangunkannya dan dipeluk sambil menggoda, ini dia si manis datang sendiri pada kubret, segera baju gadis itu dirobeknya. Di luar dugaan, mendadak gadis itu mencakar muka busu itu hingga seketika berwujud lima jalur luka dengan darah bercucuran. Keruan busu itu menjadi murka, ia menghantam sekuatnya dada si gadis hingga tulang iganya remuk dan binasa seketika. Ketika mendengar jeritan ngeri di bawah loteng, To'an Ki menoleh dan melihat kedua muda mudi itu sudah terbinasa dengan mengenaskan, ia menjadi pedih dan menyesal, gara-garaku hingga kalian ikut menjadi korban dalam pada itu dilihatnya busu pertama tadi sedang memanjat ke atas loteng. Cepat To'an Ki mendorong tangga kayu itu ke depan. Karena tangga itu cuma melekat di papan loteng, sekali didorong lantas roboh ke sana. Namun busu itu keburu melompat turun, ia pegang tangga yang mendoyong itu dan dipasang kembali ke atas loteng. Dan baru To'an Ki hendak mendorong tangga pula, tiba-tiba busu yang lain menyerangnya dengan sebatang panah. Karena tidak pandai berkelit, kerat, panah itu menancap di pundak kirinya. Ketika To'an Ki kesakitan dan memegang bahunya, kesempatan itu digunakan oleh busu yang lain untuk memperbaiki tangga terus melompat ke atas. Giyok yang sedang duduk di atas songgok padi di samping To'an Ki, ia menyaksikan kera bagaimana busu itu. Menghantam mati si gadis tani dan kini melompat ke atas loteng, maka cepat katanya kepada To'an Ki, lekas gunakan jari telunjukmu untuk menutup hiwan hiat bagian perutnya. Waktu To'an Ki mempelajari yang sin kang, dan lakme sin kiam di tai li, dalam hal hiatu di tubuh manusia telah dihafalkannya dengan baik. Kini demi mendengar petunjuk Giyok yang itu, sementara itu sebelah kaki busu itu sudah melangkah ke atas loteng, tanpa pikir lagi ia menudingkan jari telunjuknya ke depan, ia tutup arah hewan hiat di perut orang. Dalam keadaan melompat ke atas, dengan sendirinya perut busu itu tidak terlindung, maka terdengarlah jeritan sekali, busu itu terjungkal ke bawah dan terbanting mati. To'an Ki sama sekali tidak menduga bahwa tenaga jarinya itu ternyata begitu sakti, ia sampai melenggong sendiri. Dalam pada itu tertampak seorang busu berwok telah menyerbu ke atas loteng sambil putar senjatanya yang berupa golok besar. Tutup mana, tutup mana tanya To'an Ki dengan khawatir. Ai, celaka tiba-tiba Giyok yang mengeluh. Celaka apa tanya To'an Ki gugup. Dia putar golok untuk melindungi tubuhnya, jika kau gunakan jari untuk menutup tan tiong hiat di dadanya, sebelum jarimu mengenai sasarannya tentu tanganmu sudah tertebas lebih dulu oleh goloknya, ujar Giyok yang. Namun keadaan sudah mendesak, baru selesai Giyok yang berkata, sementara busu itu sudah melangkah sampai di ujung tangga. Oleh karena yang terpikir hanya keselamatan Giyok yang, maka To'an Ki tidak pikir apakah tangannya bakal terkutung oleh golok lawan atau tidak. Begitu jari telunjuk. Menuding, ia kerahkan tenaga murni, ia tonjok tan tiong hiat di dada musuh. Waktu itu S.I. busu sedang angkat golok hendak membacok, mendadak ia menjerit lalu terjungkal ke belakang dan terguling ke bawah loteng dengan dada berlubang kecil, darah menyembur keluar bagai air mancur. Sungguh girang dan kejut pula To'an Ki dan Giyok Yan, sama sekali tak terduga oleh mereka bahwa tenaga tutukan itu bisa begitu lihai. Harus diketahui bahwa lekang yang dimiliki To'an Ki sekarang boleh dikatakan tiada bandingannya lagi, sedangkan Lakmah Sin Kiam keturunan To'an Sidi Tai Li merupakan kufu kelas utama di Buen, yang masih kurang bagi To'an Ki hanya mengenai Kero menggunakannya, tapi dengan petunjuk Giyok Yan, daya serang yang dilontarkan itu bahkan lebih hebat daripada jago kelas 1 seperti Koh Eng Tai Su, Chiu Moti, Yan King Te Ayacu dan lain-lain. Begitulah hanya sekejap saja dua orang sudah binasa oleh tutukannya, busu yang lain menjadi jori tidak berani naik ke atas loteng lagi, mereka berkumpul di bawah untuk berunding. To'an Kong Chu, panah yang menancap di pundakmu itu harus dicabut keluar, kata Giyok Yan. Sungguh girang To'an Ki tak terkatakan karena mendapat perhatian si cantik, segera ia cabut keluar panah itu. Padahal panah itu menancap beberapa senti dalamnya, dengan mencabut begitu saja sebenarnya sangat sakit, tapi saking senangnya ia menjadi lupa sakit. Kemudian katanya, Nona Ong, kembali mereka akan menyerang lagi, Kero bagaimana harus kulayani mereka sembari berkata ia terus menoleh, tapi sekonyong-konyong dilihatnya pakaian Giyok Yan belum lagi teratur, lekas ia berpaling kembali sambil yang inta maaf. Muka Giyok Yan merah jengah, celakanya untuk berpakaian juga tidak kuat, sungguh ia kehilangan akal. Tiba-tiba pikirannya tergerak, ia menyusup ke tengah ongkok padi, ia tarik ikatan padi hingga menutup sebatas pundaknya, hanya kepalanya yang menongol keluar tumpukan padi itu, lalu katanya dengan tertawa, Sudahlah sekarang, boleh kau berpaling ke sini, tapi To'an Ki masih khawatir, perlahan ia menggeser kepalanya, ia bersiap-siap bila pakaian si Nona masih belum rapi, secepatnya ia akan berpaling pula. Tak terduga baru saja ia menoleh separuh, sekilas dilihatnya di luar jendela loteng sana ada seorang busu bangsa sehi berdiri di atas pelana kuda dan sedang melongok dan hendak melompat ke loteng. Cepat To'an Ki berseru, Hi, di situ ada musuh coba kau sambit dia dengan panah tadi, kata Giyokyan. To'an Ki menurut, segera ia tempuk panah yang dia cabut dari bahu sendiri itu. Sudah tentu ia bukan ahli menyambit panah, maka panah yang melayang keluar itu paling sedikit selisih 1 meter jauhnya daripada sasarannya, busu itu sebenarnya tidak perlu berkelit. Tapi karena tenaga sambitan To'an Ki sangat hebat hingga panah itu bersuara mendenging. Busu itu terkejut dan cepat mendekam di atas kudanya untuk menghindar. Hanya sedikit gerakan busu itu sudah dapat dilihat jelas oleh Giyokyan, segera katanya kepada To'an Ki, dia adalah jago gulat dari sehi, tak perlu kau takut, biarkan dah menyikap dirimu, lalu kau tabok batok kepalanya, sekali tabok tentu akan menang. Oh, gampang kalau begitu, kata To'an Ki, perlahan dia lantas mendekati jendela. Dalam pada itu si busu sudah menjebol jendela dan menyerbu ke atas loteng. Mau apa naik sini bentak To'an Ki? Busu itu tidak paham bahasa Han, maka ia hanya melotot saja, begitu tangan terjulur, segera dada To'an Ki kena dicambret. Gerakan busu itu amat cepat, sekali dapat menjemret lawan, segera ia angkat badan To'an Ki ke atas dengan maksud hendak membanting pemuda itu. Di luar dugaan, baru saja To'an Ki terangkat ke udara, mendadak tangan pemuda itu menggaplok ke bawah dan tepat mengenai batok kepalanya hingga pecah berantakan. Selama hidup To'an Ki tidak pernah melukai orang, apalagi membunuh, tapi kini demi untuk membela Giyokyan, hanya sebentar saja sudah tiga nyawa melayang di tangannya. Keruan ia mengirik, semakin dipikir semakin takut, cepat ia berteriak, aku tidak ingin membunuh orang lagi, suruh aku membunuh lagi terang aku tidak tega, ayolah lekas kalian enyah dari es ini habis berkata, ia terus dorong mayat jago gulat sehi itu ke bawah. Jago-jago sehi yang mengejar kemari itu seluruhnya ada 15 orang, kini telah mati tiga, sisanya masih 12 orang. Di antara ke-12 orang ini ada 4 adalah jago pilihan It Bintong, sedang ke-8 orang lainnya hanya jago tempur biasa saja. Ke-4 jago It Bintong itu dua antaranya adalah bangsa Han, seorang bangsa Seek, asing barat, dan seorang lagi bangsa Sehi. Ke-4 jago It Bintong itu merasa heran dan bingung juga oleh kepandayan To'an Ki yang sebentar liai dan sebentar lagi lucu hingga sukar dijajaki. Mereka menjadi tidak berani sembarangan menyerang lagi. Segera. Mereka berunding kera bagaimana baiknya. Sebaliknya ke-8 busu biasa itu mempunyai pendapat lain, mereka terus mengumpulkan jerami di rumah gilingan itu dengan maksud akan membakarnya. Wah, celaka, mereka hendak menyalakan api kata Giyokyan dengan khawatir. Ya, bagaimana baiknya kini Sahwuto Anki kelabahkan. Ia lihat ada air raksasa rumah gilingan itu masih terus berputar terdorong oleh arus air sungai, serupa pikirannya yang juga berputar terus tanpa berdaya. Dalam pada itu terdengar salah seorang jago bangsa Han tadi sedang berseru, menurut perintah Ciliangkun, nona Cilik itu sangat pintar, harus ditawannya hidup-hidup dan jiwanya tidak boleh diganggu, maka kalian jangan membakar dulu, lalu ia berteriak pula, Hai, anak jadah dan nona Cilik itu, lekas kalian turun kemari dan menyerahkan diri, kalau tidak, terpaksa kami menyalakan api biar kalian berdua terbakar hidup-hidup bagai babi panggang, berulang ia berteriak tiga kali, tapi To'an Ki dan Giyokyan tetap tidak menggubris, segera orang itu menyalakan api, ia menyulut segebung jerami dan diangkat tinggi ke atas, lalu mengancam pula, kalian mau menyerah atau tidak? Jika tidak, terpaksa aku mulai membakar, sembari berkata, ia ayun obornya dengan gaya hendak melempar ke ongkok jerami. Melihat keadaan sudah gawat, segera To'an Ki berbisik kepada Giyokyan, biarku turun untuk melabrak mereka, segera ia melangkah ke atas roda air yang sedang berputar itu. Roda air itu terbuat dari kayu, besarnya tidak kepalang, bulat tengahnya paling sedikit ada tiga meter. Begitu To'an Ki melangkah ke ujung gigi roda air itu, tangannya lantas memegang ruji roda dan mengikuti putaran roda untuk turun ke bawah. Jagosehi berbangsa Han tadi masih berteriak-teriak menyuruh To'an Ki dan Giyokyan menyerahkan diri saja, tak terduga diam-diam To'an Ki sudah turun dari loteng sebelah sana, tanpa berkata lagi pemuda itu lantas tudingkan jarinya dan menutup punggung orang itu. Yang digunakan To'an Ki adalah gaya ilmu pedang siow yang kiam dari lakmesin kiam yang lihai, maksudnya sekaligus merobohkan musuh. Siapa tahu serangan ini dilakukan secara membokong, lebih dulu ia sendiri sudah kebat-kebit, tenaga kurang dan semangat tak ada, tenaga dalam dan hawa murni tak dapat dikerahkan. Hal ini disebabkan dia tidak paham dasar ilmu silat, maka permainan lakmesin kiam itu selalu tergantung keadaan secara kebetulan saja. Sebaliknya sekarang ia sengaja hendak menyerang, tapi justru tenaga murni susah dikerahkan. Meski dia ulangi tutukannya beberapa kali, namun hasilnya tetap nihil. Ketika mendadak merasa punggungnya seperti disenggol sesuatu dengan perlahan, dengan kaget orang Hong itu menoleh, maka dilihatnya To'an Ki yang disangkanya masih di atas loteng itu kini sudah di belakangnya sambil menuding ke arahnya. Karena sudah menyaksikan Ker, To'an Ki membinasakan ketiga orang tadi, ia sangka pemuda itu tentu sedang main ilmu sihir apalagi untuk menyerang dirinya, maka dengan cepat ia melompat ke samping. Dalam pada itu To'an Ki coba-coba menutup pula sekali, tapi tetap tiada sesuatu suara dan tenaga, sebaliknya orang. Itu sudah lantas membentak, anak kurang ajar, tanganmu tuding-tuding apa berbareng, tangan kanannya terus mencengkeram kepala To'an Ki. Cepat To'an Ki mengkeret mundur sambil memegangi ruji roda air, maka ia terangkat ke atas oleh roda itu hingga cengkeraman orang salah hantam di atas gigi roda, keret remukan kayu bertebaran, satu sayap gigi roda itu rompal kena cengkeramannya yang kuat itu. Jika kau tempur dia lagi, asal mengisar ke belakangnya dan menyerang Ciyang Hiat di bagian punggungnya, tentu gak akan celaka, demikian Giyok Yan memberi petunjuk lagi. Orang ini adalah murid H.O.U. Jau Bun, silat cakar harimau, di Chinlam, kepandainya masih belum cukup masak untuk melindungi Ciyang Hiat, bagus jika begitu seru To'an Ki dengan Girang. Segera ia membonceng putaran roda air dan turun pula ke ruangan rumah gilingan itu. Tapi sekali ini mereka sudah berjaga lebih dulu, belum lagi To'an Ki menginjak tanah, segera ada tiga orang mendahului menyerbu maju hendak menangkapnya. Hi, hi, jangan, jangan. Cai Hei hanya sendirian, dengan sendirinya tak dapat melawan orang banyak, aku cuma ingin menempur dia seorang saja, seru To'an Ki sambil goyang-goyang kedua tangannya. Berbareng ia mengegus ke samping dengan langkah lengpo-wipoh yang lincah, hanya beberapa kali menyelinap saja ia sudah memutar sampai di belakang laki-laki tadi, segera ia membentak, kena dan sekali ia menutup, kerip, cepat siang hiat orang itu tertutup, tanpa bersuara orang itu terus roboh dan tak berkutik lagi. Habis membunuh seorang, maksud To'an Ki hendak membonceng roda air untuk naik ke atas loteng lagi, namun sudah terlambat, tahu-tahu jalan mundurnya telah dicegat oleh seorang jago sehi, bahkan goloknya terus membacok ke arah To'an Ki. Hi, celaka seru To'an Ki. Musuh telah memotong jalan mundurku, kini aku terkepung di tengah, tamatlah riwayatku berbareng ia terus melangkah ke kiri hingga bacokan musluh mengenai tempat kosong. Pada lain saat, kesebelas orang di dalam rumah gilingan itu sudah mengepung rapat di sekeliling To'an Ki, senjata mereka terus bekerja berbareng, lebih-lebih ketiga tokoh hit bintong yang lihai itu, asal terkena pukulan atau tendangannya, betapapun jiwa To'an Ki pasti akan melayang. Keruan pemuda itu berkelit kian kemari dengan keburakan sambil berteriak-teriak, wah, celaka nona ong, sampai berjumpa pada jelmaan yang akan datang. Aku sendiri tentu akan terbinasa, biarlah aku menantikan engkau di pintu gerbang akhirat saja walaupun mulutnya berteriak-teriak, tapi langkahnya tidak pernah kendur, jalannya sangat cepat dan gayanya indah hingga giyokian yang mengikuti ilmu langkahnya itu sampai termangu-mangu kesima. Hei, To'an Kongcu, apakah caramu melangkah itu adalah lengpo-ipoh? Aku hanya pernah mendengar namanya, tapi tidak tahu caranya, seru giyokian tiba-tiba. Ya, ya, benar, inilah lengpo-ipoh sahu To'an Ki dengan girang. Jika nona ingin lihat, biarlah aku mulai lagi dari awal. Tapi apakah dapat berlangsung hingga selesai atau tidak, hal ini tergantung nasib bahwa kepalaku ini, habis itu, terus saja ia mulai dengan langkah pertama dari ilmu langkah yang pernah dipelajarinya dari cermin perunggu. Di dalam gua di dasar sungai itu. Dan meski ke-11 orang itu masih terus menghujani dia dengan pukulan, tendangan, dan serangan-serangan senjata, toh tetap tiada mampu menyembolu ujung bajunya sekalipun. Oleh karena sampai sekian saat masih belum dapat membekuk To'an Ki, ke-11 orang itu menjadi kebuakan sendiri dan berkauk-kauk di antara mereka sendiri, hai, kau cegat sebelah sana, awas, kau jaga sebelah timur, jangan memberi ampun padanya, dan lain saat lantas terdengar teriakan seorang, wah, celaka, lolos lagi. Begitulah selangkah demi selangkah To'an Ki terus berputar-putar di samping roda air dan lumpang padi. Dan biarpun Giyokyan seorang gadis pintar, tetap ia tidak dapat memahami ilmu langkah itu, serunya kemudian, Sudahlah, lebih penting kau hindarkan serangan musuh, tak usah mempertunjukkan kepada ku lagi, tapi kalau sekarang aku tidak pertunjukkan, bila jiwaku melayang, tentu engkau takkan dapat melihatnya lagi, sahut To'an Ki. Dan tanpa menghiraukan mati hidup sendiri, ia terus melanjutkan lengpo-wipoh itu hingga langkah terakhir. Di luar perhitungannya, justru karena ketolol-tololannya itulah malah menyelamatkan jiwanya. Kalau To'an Ki umpamanya berkelit dengan sengaja ketika diserang, pertama ia tidak paham ilmu esilat, Kedua, jumlah musuh ada sebelas orang, ia tentu tidak dapat mengelakkan diri. Tapi kini ia tidak guberis dari mana datangnya serangan, ia melainkan terus melangkah menurutkan iramannya sendiri, dengan demikian menjadi seperti kesebelas orang itu sedang menguberk untuk menyerang bersama. Dan lengpo-wipoh itu justru sangat aneh, setiap langkahnya selalu menuju ke arah yang sama sekali tak terduga oleh orang, tampaknya ia melangkah ke kiri, tapi tahu-tahu di sebelah lain. Semakin cepat kesebelas orang itu menyerang, namun sebagian besar serangan mereka. Mengenai kawan sendiri malah dan sebagian lain selalu mengenai tempat kosong. Setelah mengikuti sejenak, segera giokian tahu akan sebabmu sababnya, serunya, To'an Kongcu, langkahmu itu sangat bagus dan ruwet pula, seketika aku masih belum jelas, paling baik kalau habis itu engkau suka mengulangi sekali lagi, baiklah, apa yang kau inginkan, pasti kuturuti, sahut To'an Ki. Dan habis menjalankan 8x8 sama dengan 64 langkah itu, benar juga ia lantas memulai kembali. Diam-diam giokian pikir sendiri, sementara ini jiwa To'an Kongcu takkan berhalangan, tapi kira bagaimana supaya kami bisa lolos dari sini? Aku belum lagi memakai baju, mana aku dapat keluar begini saja? Setelah keracunan, tenagaku sedikit pun tidak ada, untuk memegang baju saja lemas rasanya, jalan satu-satunya adalah memberi petunjuk kepada To'an Kongcu untuk membinasakan kesebelas musuh itu, sebab itulah ia tidak memerhatikan langkah To'an Ki lagi, tapi menyelami kepandayan kesebelas orang musuh. Ia lihat kedelapan musuh sehi itu ilmu silatnya terbagi dua aliran, semuanya berasal dari ilmu silat Tiong'oan, sedang kepandayan asli jago bangsa Han itu pun dapat diketahuinya, hanya orang seik itulah tampaknya kaku gerak-geriknya, tapi mendadak bisa lincah dan gesit hingga sukar diketahui sumber asli kepandayannya. Dan selagi Giokyan memerhatikan gerakan orang seik itu dengan harapan dapat mengetahui sumber ilmu silatnya, sekonyong-konyong terdengar suara keletak sekali, ada orang sedang pasang tangga kayu tadi dan hendak naik ke atas loteng. Kiranya sesudah setian lama To'an Ki masih susah dibekuk, segera jago sehi yang merupakan pimpinan rombongan itu. Memberi perintah kepada salah seorang bawahannya agar menangkap dulu si gadis. Keruan Giokyan menjerit kaget. Waktu To'an Ki mendongak, ia lihat busu bangsa sehi itu sudah mulai naik ke atas tangga. Cepat ia tanya, serang tempat mana, nona ong paling baik cengkeram bagian cisip hiat sahut Giokyan. To'an Ki menurut, dengan langkah lebar ia mendekati busu yang naik tangga itu, sekali cengkeram cisip hiat bagian tunggung, kontan orang itu kena dipegangnya, tapi karena tidak tahu harus diapakan tubuh orang, segera ia lemparkannya ke samping sekenanya. Dan sungguh sangat kebetulan, lemparan itu dengan tepat menjebloskan kepala busu itu ke dalam lumpang batu. Rumah gilingan itu terdiri dari sebuah lumpang batu yang besar dengan alu batu pula yang digerakkan oleh roda air, sejak tadi lumpang itu ditumbuk oleh alu dan butiran padi di dalam lumpang yang sebenarnya sudah menjadi bubuk, tapi karena tiada yang mengurus, antan batu itu masih terus menumbuk tiada hentinya. Kebetulan tubuh busu itu dilemparkan To'an Ki ke dalam lumpang, ketika antan batu menumbuk pula ke bawah, rak, tanpa ampun lagi kepala busu itu tertumbuk hancur luluh bagai pepesan. Di lain pihak tanpa peduli nasib kawannya itu, jago sehi tadi kembali mendesak anak buahnya lagi hingga ada tiga orang menyusul naik ke tangga. Bereskan dengan kera yang sama seru giyok yang khawatir. Benar juga, sekali cengkeram, kembali To'an Ki dapat memegang cisit hiat salah seorang terus dilemparkan pula ke dalam lumpang. Tapi sekali ini dengan sengaja hingga lemparannya itu malah kurang jitu, badan kaki busu itu yang terjeblos ke tengah lumpang, dan ketika antan batu menumbuk, terdengarlah jeritan ngeri busu itu, kakinya remuk, tapi tidak lantas mati, dan pada saat To'an Ki melengak oleh kejadian itu, sementara itu dua busu yang lain sudah mulai melangkah ke atas loteng. Eeh, tidak boleh, lekas turun seru To'an Ki dan jari terus menuding dan menutup serabutan. Tak terduga, karena gugupnya, hawa murni dalam tubuh ikut bergolak, daya lakmesin kia melantas bekerja lagi, krip-krip dua kali, dengan tepat punggung kedua busu itu, kena tertusuk dan kontan terjungkal ke bawah. Melihat To'an Ki hanya tuding-tuding dari jauh lantas dapat membunuh orang, kepandaian demikian dengar pun tidak pernah, keruan jago-jago sehi itu ketakutan. Tapi suruh mereka melarikan diri, mereka pun penasaran, manakah jago rit bin tong seperti mereka mengeroyok seorang pemuda ingusan saja tidak mampu menang, hal ini kalau diketahui orang, kemana muka mereka akan ditaruh. Dalam pada itu giyok yang tetap mengikuti pertarungan di bawah loteng dengan jelas, ia lihat musuh tinggal tujuh orang, tapi tiga di antaranya sangat liai, lebih-lebih jago sehi yang membentak-bentak dan memberi perintah itu agaknya merupakan pimpinan rombongan, segera serunya, To'an Kongcu, lebih dulu bunuh orang berbaju kuning dan bertop di kulit itu, carilah jalan untuk menghantam giyok cim dan tian cuhiat di belakang kepalanya, baik, sahut To'an ki terus menerjang ke arah jago sehi itu. Diam-diam orang sehi itu terperanjat, ia heran dari mana nona cilik itu tahu kedua hiatsu yang memang menjadi ciri kematiannya itu. Sementara itu dilihatnya To'an ki telah menerjang tiba, cepat ia tebas dulu dengan goloknya agar pemuda itu tidak berani mendekat. Beberapa kali To'an ki menggeser tempat dan menerjang maju, tapi selalu teralang, bahkan hampir terluka oleh senjata lawan. Segera ia berteriak, nona ong, orang ini sangat liai, aku tidak dapat mencapai belakangnya, tapi giyok yang lantas memberi petunjuk lagi, dan tempat kelemahan orang yang berbaju kebuah itu, adalah jin ginghiat di tenggorokannya. Adapun si orang berbaju hijau itu, aku belum dapat menyelami sumber kepandainya, boleh coba-coba kau tutup dadanya, baik, sahut To'an ki. Dan benar juga ia terus menuding ke dada orang. Meski gaya tutukannya itu tepat, namun sedikit pun tidak bertenaga dalam, dan sudah tentu hal ini tak diketahui orang seik yang berbaju hijau itu, cepat ia mendak untuk menghindarkan tiga kali tutukan To'an ki. Ketika pemuda itu menutup pula untuk keempat kalinya, mendadak ia meloncat tinggi ke atas, habis itu bagai alang menyambar anak ayam ia terus menukik ke bawah, dengan tenaga hantaman yang hebat, antro tubuh To'an ki terkurung di bawah pukulan mautnya. Seketika To'an ki merasa nafasnya sesak dan kepala pening, saking ngeri membayangkan asibnya jika kena serangan musuh, To'an ki pejamkan metu dengan tangan menutup serabutan ke atas, maka terdengarlah suara cicit berulang, lakmeh sin kiam yang terdiri dari siow siang kiam, siang yang kiam, tiong ciong kiam, koan ciong kiam, siow ciong kiam, dan siow ti kiam, sekaligus telah dilontarkan seluruhnya. Dalam keadaan keperat dan khawatir, tenaga dalam To'an ki sekali ini benar-benar bekerja dengan hebat. Maka tidak ampun lagi badan orang seet itu terluka enam lubang, dan karena hantamannya ke bawah itu tak dapat ditahan, lak, pundak To'an ki juga kena digebuk sekali. Tak kala itu hawa murni dalam tubuh pemuda itu lagi bergolak dengan hebat, biarpun hantaman itu sangat keras namun daya tolak badan To'an ki telah mematahkan serangan itu hingga tidak terluka apa-apa. Sudah tentu giyok yang tidak tahu apakah pemuda itu terluka atau tidak, maka dengan khawatir ia tanya, To'an Kongcu, bagaimana, terluka tidak waktu To'an ki membuka mata, ia lihat jago seet itu sudah menggeletak, enam lubang kecil di dada dan perutnya memancurkan darah, mukanya beringas, matanya mendelik, napasnya masih kempas-kempis belum lagi mati. Hati To'an ki berdebar saking ketakutan, serunya, bukan maksudku hendak membunuhmu, tapi engkau sendiri yang menyerang diriku, sembari berkata, langkahnya tidak pernah berhenti, ia masih terus berlari ke sini dan menyusup ke sana sambil kedua tangan berulang memberi salam kepada sisa ketujuh orang itu, para saudara yang gagah, sejak dulu aku tidak bermusuhan dengan kalian, kelak juga tidak akan dendam, maka haraplah kalian bermurah hati, pergilah sekarang juga. Aku, aku, sungguh tidak berani membunuh orang lagi. Sudah, sudah setian banyak orang mati, hati, hatiku sangat sedih. Ai, benar-benar terlalu kejam. Sudahlah lekas kalian pergi saja, aku To'an ki mengaku kalah, harap kalian bermurah hati, ketika mendadak ia berputar ke sana, tiba-tiba dilihatnya di samping pintu telah berdiri mula seorang jago sehi yang entah kapan sudah masuk ke situ. Perayawakan orang ini sedang, pakaiannya serupa jago sehi yang lain, anehnya parasnya ternyata kuning pucat, sedikit pun tidak berperasaan hingga mirip wajah mayat. Hati To'an ki terkesiap, pikirnya, manusia atau setankah dia? Jangan-jangan dia adalah, adalah arwah jago sehi yang kudinasakan tadi dan kini gentayangan kemari. Berpikir demikian, ia mengirik, dengan suara gemetar ia tanya, siapa, siapakah kau? Mau apa datang ke, kesini namun jago sehi itu hanya berdiri tegak saja tanpa menjawab dan tidak bergerak. Sambil menghindarkan serangan seorang lawan, segera To'an ki pegang cisip hiat seorang busu terus dilemparkan ke arah orang aneh itu. Namun sedikit mengegos, belang, kepala busu yang dilemparkan itu tertumbuk pada dinding hingga pecah berantakan. Melihat orang itu dapat bergerak, To'an ki menarik napas lega, katanya, ehem, engkau adalah manusia dan bukan setan, melihat kawannya makin lama makin sedikit. Ketiga busu bangsa sehi mulai mengkerat nyalinya, segera mereka bermaksud melarikan diri, seorang di antaranya lantas mendekati pintu hendak mendorong daun pintu. Mau apa kau bentak jago sehi pilihanit bintong tadi? Berbereng ia serang tiga kali kepada To'an ki. To'an ki sendiri sudah tiada nafsu berkelahi lagi, ketika sinar golok musuh berkilauan di depan matanya dan setiap saat mungkin akan berkenalan dengan tubuhnya. Ia menjadi ketakutan dan berteriak-teriak, hai, hai, mengapa engkau begini kejam? Awas kalau sebentar ku hantam giyok cim hiat dan teh hian cu hiat di badanmu, tentu kau akan celaka, ayolah lekas berhenti dan pergi saja demi kebaikan bersama. Sama tapi bukannya menurut, sebaliknya orang itu semakin nekat, serangannya semakin bertubi-tubi dan selalu mengancam tempat berbahaya di tubuh To'an ki. Untung kaki pemuda itu pun cukup cepat menggeser hingga setiap serangan dapat dihindarkan. Jago bangsa Han itu paling licin, tadi waktu keadaan terdersak, ia selalu berada di belakang. Kini demi mendengar To'an ki berulang memohon damai, kecuali menghindar belaka, untuk balas menyerang sudah tidak mampu. Maka timbul segera akal licik jago bangsa Han itu, ia mendekati lumpang batu dan merauk dua genggam bubuk beras yang sudah tertumbuk halus terus dihamburkan ke muka To'an ki. Berkat langkah To'an ki yang cepat dan aneh itu, dengan sendirinya taburan itu tidak kena sasarannya. Tapi menyusul orang Han itu menghamburkan dua genggam lagi, bahkan ia tambahi pula dua genggam lain hingga seketika ruangan penuh debu bubuk beras bagai kabut tebal. Wah, celaka, celaka. Mataku tidak dapat memandang lagi demikian To'an ki berteriak-teriak. Giyok yan juga tahu keadaan berbahaya. Hal ini dapat dimengerti, jika To'an ki diserang oleh jago-jago silat kelas tinggi, ia justru dapat menghindarkan diri dengan lengpoh-wipoh yang aneh. Tapi kini ruangan itu penuh debu beras, jika terjadi serangan serabutan dari musuh-musuh itu tentu To'an ki akan celaka malah. Padahal sejak tadi kalau musuh menyerang dengan matel, tertutup umpamanya, boleh jadi hanya beberapa kali gebrak saja To'an ki sudah dirobohkan. Begitulah karena pandangan To'an ki kabur, tanpa pikir lagi ia melompat ke tepi roda air, ia pegang ruji roda dan membonceng putaran ke atas. Maka terdengarlah suara jeritan ngeri dua kali, dua busu bangsa sehi tadi telah salah terbunuh oleh kawan sendiri. Menyusul terdengar pula terang tering dua kali, lantas ada orang berseru, Hai, ini akulah menyusul yang lain pun berteriak, Awas, kawan sendiri. Kiranya senjata antara jago-jago bangsa Han dan sehi itu telah saling beradu, untung mereka masih sempat mengerem. Tapi menyusul lantas terdengar lagi jeritan ngeri yang panjang, busu terakhir entah kena tendangan siapa hingga mencelap keluar jendela, jeritan ngeri sebelum ajalnya itu membuat To'an Ki bergidik hingga gemetar. Dengan suara terputus-putus ia berseru pula, Hei, hei, kalian hanya tinggal dua orang, buat apa mesti berkelahi lagi? Orang kalah paling-paling minta ampun, biarlah aku menyembah padamu dan minta ampun, harap kalian pergi saja, dengan mengincar tempat datangnya suara To'an Ki itu, segera jago bangsa Han menimpukan sebatang piau, namun To'an Ki sudah turun pula terbawa oleh roda air. Karena itu sasaran piau jadi meleset, blok, hanya ujung lengan baju To'an Ki yang terpantek pada rangka roda kayu itu. To'an Ki terkejut, ia pikir bisa celaka kalau musuh terus menghujani dirinya dengan nemgi, ia pasti tak sanggup berkelit. Dan karena rasa jerinya itu, ia menjadi lemas, tubuh yang masih menggelantung di rangka roda itu lantas terperosot ke bawah, lengan baju yang terpantek piau itu sobek dan ia pun terbanting ke lantai. Di antara kabut tebal itu semar-samar orang Han itu dapat melihat apa yang terjadi, maka cepat ia menubruk maju untuk menangkap To'an Ki. To'an Ki masih ingat petunjuk giyok yang tadi agar menutup jingging hiat orang. Tapi pertama karena dalam keadaan gugup, kedua, walaupun tempat-tempat hiat itu sudah pernah dihafalkannya namun tidak pernah dilatihnya dengan baik, dalam keadaan bingung tutukannya menjadi kurang jitu, agak ke kiri dan jauh menceng ke bawah pula, maka yang tertutup adalah KHI Koh Hiat di bagian pinggang. KHI Koh Hiat itu adalah hiat itu yang membuat orang tertawa, maka begitu tertutup, tak tertahan lagi orang Han itu. Terus terbahak-bahak. Namun pedangnya berturut-turut masih menyerang pula walaupun mulutnya tiada hentinya tertawa. Yang Heng, apa yang kau tertawakan segera jago sehi itu menegur. Sudah tentu orang Han itu tak dapat menjawab, sebaliknya tertawa lebih keras. Karena tidak tahu duduknya perkara, orang sehi itu menjadi gusar dan beratnya di hadapan musuh, Kau men gila apa? Hahaha, aku, hahaha, ini, hahaha, begitulah orang Han itu masih terus tertawa, berbareng pedangnya menusuk pula. Lekas To'an Ki mengisar ke kiri untuk menghindar. Di luar dugaan, karena kabut yang tebal itu, jago sehi itu pun tidak dapat memandang dengan terang, kebetulan ia pun sedang menubruk ke arah sini, maka terjadilah pabrakan di antara mereka berdua. Jago sehi itu adalah ahli Kim Najiu, mahir ilmu menangkap. Maka begitu menubruk badan To'an Ki, reaksinya sangat cepat, sekali tangannya bergerak, segera dada To'an Ki kena dijamret olehnya. Ia tahu kepandayan To'an Ki yang diandalkan adalah langkah kakinya, sekali ia dapat memegangnya, kesempatan ini tidak disiasiakan lagi, segera ia membuang senjatanya dan tangan lain hendak dipakai mencengkeram lengan To'an Ki sekuat-kuatnya. Keruan To'an Ki mengeluh dan meringis kesakitan. Ia coba merontah, namun cengkeraman orang itu bagaikan tanggam kuatnya, semakin ia merontah, semakin kencang pegangan orang sehi itu. Melihat kesempatan baik, terus saja jago bangsa Han tadi angkat pedangnya menusuk ke punggung To'an Ki sambil tetap tertawa. Diam-diam orang sehi itu berpikir jangan-jangan kawannya itu bermaksud tidak baik, kalau tusukannya menembus badan To'an Ki dan didorong terus, bukankah badan sendiri yang merapat pemuda itu juga akan ikut terluka. Karena itu cepat ia seret To'an Ki mundur selangkah. Sambil masih terbahak-bahak orang Han itu mendesak maju dan hendak menusuk pula, tapi mendadak terdengar suara plok sekali, sayap roda air itu tepat menghantam belakang kepalanya hingga ia jatuh kelengar. Bahkan waktu robohnya, kembali dadanya tertumbuk sekali lagi oleh gigi roda hingga terbinasa seketika. Sementara itu orang sehi itu masih terus menyikap kencang-kencang badan To'an Ki. Ia pikir kalau pemuda ini digencet hingga sesak napasnya, tentu sebentar akan menyerah tanpa berkutik. Sebaliknya tangan To'an Ki yang masih bisa bergerak itu terus menuding dan menutup serabutan, tapi semuanya mengenai tempat kosong. Giyokyan menjadi khawatir melihat To'an Ki tak dapat meloloskan diri dari pegangan lawan. Ada maksudnya hendak maju membantu, tapi setelah keracunan, anggota badannya sudah tidak mau menurut perintah lagi, bahkan tangannya pun susah diangkat, jangankan lagi hendak menolong orang. Lagi pula di samping pintu masih berdiri seorang jago sehi dengan wajahnya yang menyeramkan itu, asal dia turun tangan sekali pasti jiwa To'an Ki akan melayang segera. Karena tak berdaya, akhirnya Giyokyan berteriak-teriak, Sudahlah, jangan kalian bikin susah To'an Kongcu, aku, aku menyerah dan akan ikut pergi bersama kalian. Waktu itu To'an Ki sendiri sangat ketakutan, tangannya menuding dan menutup tak keruan, padahal kalau dia bisa berlaku tenang dan mengendurkan badannya, tentu Chu Hap Sin Kang yang mengeram di dalam badannya pasti akan menyedot tenaga jago sehitu, dan tanpa dia mencapokan diri, tentu musuh akan lemas sendiri. Tapi karena ketakutan, hingga tenaga dalamnya telah terhimpun di antara jari-jarinya, sedangkan tutukannya selalu mengenai tempat kosong. Begitulah dalam keadaan bahaya dan napasnya terasa semakin sesak, sekonyong-konyong terdengar suara kret-kret beberapa kali, tiba-tiba jago sehi itu menjerit perlahan, tangannya lantas mengendur dan akhirnya melambai ke bawah, badannya menjadi lemas juga dan bersandar di dinding dengan kepala terkulai. Keruan To'an Ki sangat heran, ia coba periksa keadaan orang, ia lihat tepat di giyok cim hiat di belakang kepalanya ada sebuah lubang kecil dan dari situ memancurkan darah segar. Lukanya itu terang adalah akibat kena serangan lakmesin kiamnya. To'an Ki menjadi bingung, ia tidak tahu bahwa di saat gawat tadi, ketika jarinya menuding ke atas, hingga tenaga murninya yang bergolak itu telah menerjang dinding terus membalik dan secara kebetulan mengenai belakang kepala lawan, sebab giyok cim hiat di belakang kepala itu memang merupakan tempat paling lemah bagi jago sehi itu, walaupun cuma tenaga membalik juga telah membuat jiwanya melayang. giyok cim hiat di belakang kepala memang merupakan tempat lemah bagi sehi itu, walaupun cuma tenaga membalik juga telah membuat jiwanya melayang. Dengan heran dan kirang segera To'an Ki berteriak, aha, nona ong, semua musuh sudah termina sanyata ia lupa bahwa di samping pintu sana masih berdiri seorang musuh. Maka tiba-tiba ia dengar suara dingin menyahut, hektometer, belum tentu telah mati semua dalam kagetnya segera To'an Ki menoleh, ia lihat pembicara itu adalah jago sehi yang mukanya membeku tanpa perasaan itu. Ia pikir kalau orang berani maju, tentu juga akan terbinasa percuma, maka dengan tertawa ia. Berkata, Sudahlah, letas kau pulang saja, aku takkan membunuhmu, hektometer, apakah engkau mempunyai kepandayan yang cukup untuk membunuh aku sahut orang itu dengan angkuh. Sesungguhnya To'an Ki memang tidak ingin membunuh lagi, maka sahutnya dengan rendah hati, ya, mungkin aku bukan tandinganmu, maka sudilah engkau bermurah hati, ampunilah aku ini, ucapanmu ini sedikit pun tidak ada maksud minta ampun dengan sungguh-sungguh, ujar orang itu. Padahal lihat yang ci dan lakmah sin kiam keluarga To'an ditaili tersohor di seluruh jagad, ditambah lagi petunjuk-petunjuk nona ini, bukankah engkau sudah terhitung jago nomor satu di dunia ini? Biarlah aku belajar kenal juga dengan kepandayanmu, namun Waktak To'an Ki memang tidak suka ilmu silat, kalau ada setian banyak orang terbunuh olehnya, soalnya adalah karena terpaksa, kalau bicara tentang berkelahi sungguh-sungguh, sedapat mungkin dia ingin menghindari, apalagi ia dengar kata-kata orang ini agak lain daripada yang lain, tentu bukan sembelarangan jago silat, sebaiknya jangan lagi bertempur dengan dia. Maka cepat ia menjawab dengan sungguh-sungguh sambil memberi hormat, teguran saudara memang benar, maksud permintaan ampunku kurang hormat dan tidak jujur, biarlah di sini aku minta diberi maaf. Selamanya aku tidak pernah belajar silat, tadi dapat ku rebohkan lawan, sesungguhnya hanya secara kebetulan saja, mana aku berani menantang padamu pula, he he, engkau mengaku tidak pernah belajar silat, tapi mampu membinasakan empat jagoit bintang negeri sehi dan membunuh pula sebelas orang musuh kami, demikian jengek orang aneh itu. Dan bila engkau belajar ilmu silat, Bukankah? Tidak ada seorang jago silat lagi di kolong langit ini mampu menandingimu melihat di sekitarnya bergelimpangan mayat, semuanya berlumuran darah, hati Teo Anki menjadi pedih, katanya sambil tersendat, ai, mengapa aku mem, membunuh sebanyak ini? Padahal sebenarnya aku tidak, tidak ingin membunuh orang, bagaimana baiknya ini orang aneh itu hanya tertawa dingin saja sambil melirik hina kepada Teo Anki untuk menjajaki apakah ucapan pemuda itu benar-benar timbul dari hati nuraninya? Teo Anki lantas berkata pula sambil mencucurkan air mata, ai, di rumah orang-orang ini tentu punya anak istri, tadinya mereka semua sehat dan kuat, tapi sekarang ku binasakan, bagaimana aku harus, harus bertanggung jawab kepada keluarga mereka Mereka berkata sampai di sini, bukan saja ia menangis terseduh-seduh, bahkan sambil memukul dada sendiri dan menyambung pula dengan terguguk-guguk, belum tentu mereka bermaksud membunuh diriku, mereka cuma menurut perintah atasan tutup menangkapku, selamanya aku pun tidak kenal mereka, mengapa aku turun tangan ke jahe hektometer, jangan pura-pura seperti kucing menangisi tikus, apakah dosamu akan terhapus begini saja jengek jago sehi itu pula? Ya, memang benar, kata Tuan Kisambil mengusap air mata, orangnya kan sudah terbunuh, dosaku juga sudah terang, apa gunanya menangis pula? Aku harus mengubur secara baik-baik jenazah mereka ini, mendengar pemuda itu hendak mengubur belasan jenazah itu, Giyokyan menjadi tidak sabar menunggu, segera ia berseru, Tuan Kongcu, mungkin musuh akan memburu kemari lagi, sebaiknya kita berusaha meninggalkan tempat ini selekasnya. Ya, benar, sahut Tuan Ki terus putar tubuh hendak naik tangga. Kau belum lagi membunuh aku, mengapa akan pergi begini saja? Tanya orang aneh itu tiba-tiba. Tidak, aku tak boleh membunuhmu, lagi pula aku pun bukan tandinganmu, sahut Tuan Ki sambil menggeleng kepala. Kita kan belum lagi bergemerak, dari mana kau tahu bukan tandinganku ujar orang itu. Nona Ong telah mengajarkan lengpo-wipoh padamu, hehehe, langkah itu memang sangat hebat, sebenarnya Tuan Ki hendak menerangkan bahwa lengpo-wipoh itu bukan ajaran Giyokyan, tapi segera terpikir olehnya tidak perlu beritahukan hal itu pada orang luar, maka jawabnya, ya, aku tidak mengerti ilmu silat apa segala, tapi berkat petunjuk Nona Ong, maka aku bisa menyelamatkan diri, dan bila kau hendak membunuh aku, terpaksa aku yang akan membunuhmu, kata orang itu sambil menjemput sebatang golok dari lantai, sekonyong-konyong ruangan situ penuh gulungan sinar, dalam lingkaran seluas 2-3 meter melulu sinar golok belaka. Baru saja Tuan Ki mulai melangkah, tau-tau pun tak kena diketuk punggung golok orang hingga ia menjerit kesakitan sambil sempoyongan. Dan selagi kacau langkahnya, kesempatan itu segera digunakan jago sehi untuk memburu maju, ia ancam kuduk Tuan Ki dengan golok, tapi sebagai gantinya sebelah kaki lantas mendepak hingga Tuan Ki terjungkal ke depan, batok kepala menumbuk sebuah tong kayu, seketika jidatnya bocor. Lekas naik kemari, Tuan Kong Chu, seru giyok yan. Tuan Ki mengiakan terus merayap ke atas melalui tangga. Waktu ia menoleh ke bawah, ia lihat orang aneh itu sudah. Duduk di lantai sambil memegangi goloknya, mukanya masih tetap kaku tanpa perasaan. Nyata sekali ia sengaja membiarkan Tuan Ki naik ke atas loteng dan tidak memburu untuk menyerangnya dari belakang. Wah, nona ong, aku tak dapat menandingi dia, marilah kita lekas mencari akal untuk melarikan diri, demikian desis Tuan Ki sesudah berada di atas loteng. Dia menunggu di bawah, kita tidak dapat melarikan diri, sahut giyok yan. Eh, ambilkan dulu baju itu, Tuan Ki mengiakan, segera ia ambilkan baju yang ditinggalkan si gadis pani tadi. Tutup matamu dan berjalan kemari, pinta giyok yan. Nah, baiklah, berhenti. Sampirkan baju itu ke atas badanku, tidak boleh membuka mata. Semua perintah itu dituruti dengan baik oleh Tuan Ki. Ia adalah seorang pemuda jujur dan pulos, ia pandang giyok yan seakan-akan malaikat dewata pula, dengan sendirinya tidak berani membangkang. Tapi bila teringat gadis itu dalam keadaan tak berbaju, tanpa terasa hatinya berdebur keras. Habis pemuda itu mengenakan baju baginya, kemudian giyok yan berkata pula, Sudahlah sekarang, bangunkanlah diriku oleh karena tidak mendengar perintah agar buka mata. Maka Tuan Ki masih terus pejamkan kedua matanya, sedikitpun ia tidak berani mengintik. Ketika dengar si gadis bilang bangunkanlah diriku terus saja ia ulur tangan ke depan. Diluar dugaan mendadak muka giyok yan terpegang olehnya, karena merasa tangan menyentuh sesuatu yang halus licin, Tuan Ki terperanjat dan berseru gugup, Oh, maaf, maafkan sejak tadi muka giyok yan sudah merah jengah ketika minta pemuda itu mengenakan baju untuknya, kiri mukanya teraba. Pula oleh tangan Tuan Ki, keruan ia tambah malu, cepat ia berkata, Hei, aku minta engkau membangunkan aku ya, ya sahut Tuan Ki, tapi tetap dalam keadaan matah, terpejam, karena itu ia menjadi bingung dan serba salah, sebab tidak tahu ke mana tangannya harus meraba, ia khawatir jangan-jangan salah menyenggol badan si gadis pula hingga makin menambah dosanya. Dengan rasa tegang giyok yan menantikan Tuan Ki membangunkannya dari ongok padi itu. Tapi sampai sekian saat pemuda itu masih mematung di tempatnya, akhirnya barulah ia ingat kedua matah, Tuan Ki harus disuruh buka dulu, maka segera katanya, Eh, mengapa engkau tidak membuka matamu dalam pada itu jago sehi di bawah loteng sedang tertawa dingin mengejek mereka, Hehehe, aku suruh kau belajar ilmu silat dulu kepada gurumu untuk kemudian buat membunuh aku. Kan tidak ku minta kalian naik pantas dengan lakon gandrung di situ. Huh, sungguh memuakan, dan waktu Tuan Ki membuka matanya, ia lihat wajah giyok yan bersemu merah dan kemalu-maluan, seketika ia terkesima dan memandang gadis itu dengan terpesona hingga apa yang dikatakan orang sehi itu sama sekali tak masuk telinganya. Lekas bangunkan aku pinta si gadis pula. Ya, ya sahwuto An Ki, dengan gugup ia memayang bangun si gadis untuk duduk di atas sebuah bangku butut. Setelah membetulkan baju sendiri dengan selisanya, lalu giyok yan menunduk sambil berpikir. Selang agak lama barulah ia membuka suara, ia sengaja tidak mau mengunjukkan ilmu silatnya yang asli, maka aku tidak, tidak tahu care bagaimana agar dapat mengalahkan dia, dia terlalu liai, bukan tanya Tuan Ki. Ya, ketika dia bergebrak tadi, sekaligus ia telah mengeluarkan 17 macam gerakan ilmu silat dari aliran yang berbeda-beda, sahwuto giyok yan. Ha? Apa? Hanya sekejapan itu, sekaligus ia mengeluarkan 17 macam gerakan yang tidak sama Tuan Ki menegas dengan terheran-heran. Ya, macam-macam kepandayan yang dia mainkan, mula-mula ia keluarkan ilmu golok dari Siou Lin Pei, lalu ada pula ilmu golok Leelohon di Kuisai, serta aliran-aliran lain, ujar giyok yan. Kemudian waktu ia putar punggung goloknya untuk mengetok pundakmu, gayanya adalah cuti-cuti ciptaan Sim Kuan Ho Shou di Leng Po Tian Tong Si, ilmu golok itu cuma untuk membuat musuh tak berkutik dan tidak digunakan untuk membunuh. Lalu ia ancam lehermu dengan goloknya, itu adalah tipu gerakan ilmu golok ciptaan N.Y.O. Jin Kong yang terkenal. Dan paling akhir ketika ia mendepak engkau hingga terguling, gaya itu mengambil kera bergulat orang sehi, ternyata setiap gerak tipu serangan orang sehi itu telah dapat diuraikan satu per satu secara jelas oleh giyok yan. Sebaliknya bagi Tuan Ki sudah tentu penjelasan itu tiada artinya, sebab memang dia tidak paham ilmu silat. Setelah giyok yan memikir pula agak lama, akhirnya ia berkata, Sudah terang engkau tak dapat melawannya, Sudahlah, engkau mengaku kalah saja, memangnya sejak tadi aku sudah mengaku kalah, sahut To'an Ki. Maka segera ia berseru kepada orang sehi itu, Hai, Betapapun aku tidak dapat melawan kau lagi, engkau mau berdamai tidak untuk mengampuni jiwamu juga tidak sulit, asal engkau menurut sesuatu syaratku, sahut jago sehi itu dengan tertawa dingin. Apakah syaratmu itu tanya To'an Ki? Sejak kini, apabila engkau ketemu aku, harus segera merangkak di tanah dan menyembah padaku sambil meminta ampun Tuan, kata orang itu. Sungguh gusar To'an Ki tidak kepalang, sahutnya, seorang laki-laki lebih baik terbunuh daripada dihina, engkau ingin aku menyembah dan minta ampun padamu, Hektometer, jangan harap. Jika mau bunuh, silakan sekarang bunuhlah kau benar-benar tidak takut mati tanya orang itu. Takut sih memang takut, sahut To'an Ki, tetapi kalau setiap kali bertemu mesti berlutut dan minta ampun padamu, lebih baik aku pilih mati saja, Hektometer, berlutut dan minta ampun padaku, apakah hal ini merendahkan derajatmu jengek orang itu? Be'i le suatu ketika aku menjadi raja di Ti Onggoan, dan kau ketemu aku, kau akan berlutut dan menyembah tidak ketemu raja dan menyembah, hal ini adalah soal lain, sahut To'an Ki. Keru itu namanya memberi hormat dan bukan minta ampun, mendengar jago sehi itu bicara tentang bila suatu ketika aku menjadi raja Ti Onggoan segala, hati giyok yang terkesiap, ia heran, mengapa ia bicara serupa angan-angan piyokoku dalam pada itu terdengar orang sehi itu berkata pula, jika begitu, jadi syaraku tak dapat kau terima To'an Ki menggeleng kepala, sahutnya tegas, maaf, aku tak dapat menurut, baiklah, sekarang boleh kau turun, biar sekali tebas ke bunuhmu, ujar orang itu. To'an Ki memandang sekejap pada giyok yang dengan perasaan cemas, katanya kemudian, jika engkau bertekad ingin membunuh diriku, ya, apa boleh buat? Cuma ada suatu permintaanku padamu. Tentang apa tanya orang itu? Nona ini keracunan aneh, badannya lemas dan tak ada tenaga hingga tidak dapat berjalan, maka harap engkau suka mengantarkannya pulang ke mentusan ceng di tepi tai oh sana, pintah To'an Ki. Haha, guna apa aku mesti berbuat begitu seru orang itu dengan tertawa. Telah ada perintah dari Ciyangkun kami, barang siapa dapat menangkap si gadis cendekia ini akan diberi hadiah emas murni seribu tahil dan diberi pangkat menteri, jika engkau kemaruk harta dan pangkat, baiklah begini saja, aku akan menulis sepucuk surat, sesudah kau antar pulang Nona ini, engkau boleh membawa suratku ke negeri Tahili untuk menerima lima ribu tahil emas, tentang pangkat menteri juga tetap diberikan padamu, ujar To'an Ki. Hahaha, apa kau anggap aku anak umur tiga, ya sahut orang itu dengan terbahak. Kau ini kutu macam apa hingga melulu sepucuk suratmu lantas aku dapat menerima ribu tahil emas dan diberi pangkat To'an Ki. Tau orang tidak percaya omongannya, seketika ia menjadi tidak berdaya lagi, katanya, habis, apa yang dapat ku lakukan? Kematian ku tidak perlu dibuat sayang, tapi kalau Syochia telantar di es ini dan jatuh di bawah cengkeraman musuh, bukankah dosaku tak terampunkan Giyok yang terharu mendengar kata-kata To'an Ki yang tulus itu, segera ia berseru pada jago sehi itu, hai, jika kau berani kurang ajar padaku, tentu Piao Koko akan membalaskan sakit hatiku, negeri sehi kalian pasti akan diubrak-abrik habis-habisan olehnya, siapakah gerangan Piao Komu? tanya orang itu. Piao Koko adalah Buyung Kongcu yang namanya mengguncangkan dunia perselatan Tionggoan, nama Kosoh. Buyung si tentu pernah kau dengar juga, demikian sahut Giyokyan. Dan bila engkau tidak sukaih di situ, Hoan si pisin baiknya engkau jangan mengganggu aku, kalau engkau berbuat sesuatu yang tidak baik padaku, Piao Koko tentu akan membalas engkau dengan sepuluh kali lebih cahat, Hektometer, Buyung Kongcu dari Kosoh hanya seorang bocah ingusan yang masih berbau pupuk, namanya cuma nama Kosong Belaka, kepandaian sejati apa yang dia miliki EJ, orang itu. Andaikan dia tidak datang mencariku, memang sudah lama juga aku ingin mencarinya untuk menjajalnya, engkau sekali-kali bukan tandingan Piao Koko, maka aku nasihatkan padamu lebih baik pulang kandang ke negerimu saja, ujar Giyokyan. Pula, bila jiwa T.O. An Kongcu ini diganggu olahmu, pasti aku akan M. Inta Piao Koko menuntut balas padamu. Sebab T.O. An Kongcu sendiri sebenarnya dapat meloloskan diri, tapi demi untuk melindungi aku, maka ia ikut terkurung di sini. Eh, T.O. An Besar, siapakah namamu yang mulia? Beranikah kau beritahukan padaku kenapa tidak berani? Lian Cong, inilah namaku, sahut orang itu. Oh, jadi engkau seli, itu kan nama keluarga kerajaan Sehigiokyan menegas. Ya, tidak hanya nama keluarga kerajaan, bahkan setia membela negara dan siap berbakti bagi tanah air. Negara Song akan kami hancurkan, Liao akan kami caplok, ke barat membasmi Turfan, ke selatan meratakan Tai Li, kata orang yang bernama Lian Cong itu. Haha, cita-citamu ternyata setinggi bintang di langit, seru T.O. An Ki. Wahai Lian Cong, biarlah ku katakan terus terang padamu, bahwasannya engkau mahir berbagai macam ilmu silat dari setiap aliran. Kalau hendak menjadikan ilmu silatmu nomor satu di jagad ini mungkin tidak sulit, tapi kalau engkau bercita-cita menyatakan dunia di bawah kekuasaanmu, hal ini rasanya takkan terjadi bila melulu mengandalkan ilmu silat nomor satu di dunia ini, hendak menjadikan ilmu silatmu nomor satu di dunia juga engkau tidak mungkin mampu, tukas Sehigiokyan. Apa yang menjadi dasar pendapatmu? Coba memberi penjelasan, tanya Lian Cong. Pada zaman ini, kalau menurut penglihatanku, paling sedikit sudah ada dua orang yang berilmu lebih tinggi daripadamu, sahut Giokyan, siapa kedua orang itu tanya Lian Cong sambil melangkah maju setindak dan menengadah. Pertama, ialah Kiao Hong, Kiao Pangcu dari Kei Pang, kata Giokyan. Hektometer, meski terkenal namanya, belum tentu sesuai dengan kenyataannya, jengit Lian Cong. Dan siapa lagi yang kedua itu orang kedua adalah Piao Koku. Bu Yung Hock, Bu Yung Kongcu dari Koh Soh, sahut si gadis. Huh, juga belum tentu benar, kata Lian Cong sambil geleng kepala. Kau sengaja menyebut nama Kiao Hang di depan Bu Yung Hock, hal ini demi kepentingan pribadimu atau demi kepentingan umum. Kepentingan umum dan pribadi apa maksudmu tanya Giokyan. Jika demi kepentingan umum, tentu dasarnya karena kau anggap ilmu silat Kiao Hang memang berada di atas Bu Yung Hock, sahut Lian Cong. Dan bila demi kepentingan pribadi, tentu disebabkan Bu Yung Hock itu ada hubungan famili denganmu, maka kau biarkan nama orang luar di depan nama orang sendiri. Untuk sejenak Giokyan berpikir, lalu jawabnya, demi kepentingan umum atau pribadikan sama saja. Sudah tentu ku harap ilmu silat Piao Koko bisa lebih tinggi daripada Kiao Pangcu, tapi pada saat ini belum dapat, sekarang belum dapat. Hektometer, jadi maksudmu bila ilmu silat Piao Komu setiap hari dapat maju dengan pesat, kelak pasti akan menjadi jago nomor satu di dunia ini jengek Lian Cong. A.I., itu pun belum pasti, sahut Giokyan sambil menghela nafas. Sampai akhirnya kelak, mungkin jago esilat nomor satu di dunia ini tak lain tak bukan adalah Toan Kongcu inilah, hahaha, benar-benar pandai berkelakar, seru Lian Cong sambil tertawa. Pelajar Tolol ini hanya mendapat petunjukmu hingga dapat memainkan lengpo-wipoh sehingga jiwanya untuk sementara dapat selamat, tapi dengan kepandayan angkat langkah seribu dan lari terbirit-birit itu masakah dapat disebut sebagai jago silat nomor satu di dunia. Sebenarnya Giokyan bermaksud menjelaskan bahwa lengpo-wipoh itu bukan dia yang mengajarkan, hanya Lekang Toan Ki memang hebat luar biasa. Tapi demi dipikir pula bahwa musuh mungkin berjiwa sempit, bila mengetahui rahasia itu, bukan mustahil Toan Ki akan dibunuhnya. Maka segera ia berkata, jika dia mau menurut petunjukku dan belajar tiga tahun, sesudah itu untuk menjadi jago nomor satu di dunia ini mungkin belum cukup, namun untuk mengalahkanmu dapat dipastikan semudah membalik telapak tangan sendiri, jika begitu, baiklah, aku percaya omonganmu, dan daripada menanam bibit bencana, lebih baik sekarang ku basmi dulu. Nah, Toan Kongcu, silakan turun, aku akan membunuhmu saja, demikian kata Lian Cong. Keruan Giokyan kaget, sungguh diluar dugaan bahwa bandingannya justru membuat nurusan menjadi runyam malah. Terpaksa ia berkata pula dengan tertawa dingin, huh, kiranya engkau sudah cari lebih dulu, sebab khawatir tiga tahun lagi engkau tak mampu menangkan dia, he he, kau sengaja mengumpak aku dengan kata-kata pancingan, masakah orang sili ini mudah tertipu jengek Lian Cong. Sudahlah, pendek kata, ingin minta aku mengampuni jiwanya juga boleh, asal seperti kataku tadi, setiap kali bertemu dengan aku dia harus berlutut dan minta ampun, dengan demikian pasti aku tidak akan membunuhmu. Giokyan tidak bersuara lagi, ia pandang Tuan Ki, ia pikir tidak mungkin pemuda itu sudi berlutut dan minta ampun. Jalan paling baik sekarang biar coba melawan dengan mati-matian. Maka segera ia berbisik, Tuan Kongcu, Kiamgi, Hawa Pedang, pada jarimu itu mengapa ada kalanya manjur, tapi terkadang macet, apa sebabnya entahlah, aku sendiri pun tidak tahu, sahut Tuan Ki. Paling baik kau coba sekali lagi sekuat tenaga, ujar si Nona. Engkau boleh menusuk pergelangan tangan orang Sili itu dengan hawa pedang, lebih dulu rampas senjatanya, kemudian dekap dia sekencang-kencangnya untuk mengadu jiwa dengan dia. Tempo hari waktu di mentus sanceng, secara mudah pengmama dapat kau taklukan, sekarang bolehlah kau gunakan kera yang sama, kiranya Gio Kian tahu tidak mungkin dalam waktu sesingkat Tuan Ki dapat diberi petunjuk Kiaro mengalahkan Lian Cong yang lihai itu. Tapi ia ingat Kiaro, Tuan Ki menaklukan pengmama tempoh hari, yaitu dengan semacam tenaga sakti yang dapat menyedot hawa murni lawan, asal pemuda itu dapat menyikap Lian Cong, tentu ilmu sakti itu dapat dipakai menyedot tenaga lawan. Begitulah Tuan Ki lantas mengangguk tanda setuju, memang kecuali Kiaro itu ia pun tidak berdaya lain, biarpun risiko celaka lebih besar daripada selamatnya, namun terpaksa ia harus mencobanya juga. Maka sesudah membetulkan baju sendiri, segera Tuan Ki berkata dengan tertawa, Nona Ong, sungguh aku harus malu karena tak becus melindungi Nona. Bila nanti Nona dapat lolos dengan selamat dan kelak menikah dengan Piawakomu, harap jangan lupa menyiram beberapa tetes harak pada tangkai bunga kamelia yang kutanam di Mentusan Ceng itu dan anggaplah aku yang telak minum arak bahagiamu. Terima kasih telah menonton!